Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya dari kimotovlog dan di video kali ini di kimotovlog akan mereview ya mereview kembali lampu tembak ibraik yang menjadi lampu tembak paling laris nomor 1 di shopee ya guys ya nomor 1 di shopee dan penjualannya mencapai di 10.000 penjualan ya guys ya 10.000 terjual harganya 100.000an apa sih istimewanya lampu ini sehingga dia bisa menjadi produk terlaris nomor 1 di shopee di lampu tembak nih ya nih nomor 1 ya apa yang membuat istimewa ini dia lampunya lampu tembak ibraik kemudian disini kita lihat untuk spesifikasi lengkapnya mengenai lampu tembak ibraik ini karena ini 1,3 ampere DC 9-36 volt 30.000 jam untuk umur lampunya kemudian lumannya mencapai 3000 lumen untuk lampunya watt mencapai di 40 watt per lampu kurang led chip untuk bagian chip lednya disini ada warna putih dan kuning kemudian impor langsung dari cina ini untuk boxnya seperti ini langsung saja kita buka dapat apa saja yang pastinya juga teman-teman akan mendapatkan disini untuk bagian baut-baut berserta kunci L dan bracket pastinya kita buka lagi dan teman-teman akan mendapatkan lampunya sendiri kenapa dia kok bisa sih bang menjadi lampu tembak D2 laser paling laris di shopee nomor 1 oke aku bakal sebutin keunggulannya apa dari lampu ini sehingga banyak banget orang membeli lampu ini pertama yang paling utama lampu ini sudah laser ya guys ya jelas bukan lagi halogen artinya lampu ini LED yang kedua dia sudah memiliki kipas pendingin ya di belakangnya sehingga lampunya bisa dipakai di dalam reflektor ataupun di luar reflektor yang ketiga keunggulan lampu ini disininya sudah kaca guys ya lensanya sudah kaca beratnya juga cukup berat disini terasa premium sekali untuk bahan-bahannya juga terbuat dari aluminium sudah waterproof juga jadi aman kalau teman-teman pasang di luar ruangan seperti di spion ataupun di bawah pokoknya di luar ya guys ya bukan di dalam reflektor insya Allah aman ketika di cuci motornya atau ketika menerapas hujan terus keistimewaannya apa lagi ya bang keistimewaan yang kedua dia mempunyai 3 kabel ya 3 kabel ada hitam, merah, dan kuning artinya apa? lampu ini memiliki low dan high beam ya guys ya itu makanya dia banyak banget dibeli oleh teman-teman yang ada di shopee untuk drivernya dia gak ada driver jadi drivernya internal di dalam lampu ini untuk selanjutnya kita ukur untuk panjangnya dia tersedia disini 6 cm ya guys ya diameternya di 3,5 cm tingginya 3 cm jadi kalau dibandingkan yang harga 37 ribu lebih panjang ini ya karena dia ada bagian kipas sehingga bodinya menjadi lebih panjang oke kita coba ukur watna ya watnya berapa sih ini lampunya oke langsung aja nih kita lihat untuk yang kabel kuningnya dulu nih kabel kuningnya dia lampu dekat ataupun bisa juga jadi lampu jauhnya jadi teman-teman tinggal pilih low beam atau high beam warna kuning ya disini untuk watnya dia mencapai 12 watt ya guys ya ini watnya kita coba di aki motor 12,1 watt kemudian untuk lampu jauhnya atau warna putih dia di 12 watt juga guys ya 12 watt kemudian istimewanya dia ketika digabungkan kabel menjadi nyala bersamaan ya nyala bersamaan jadi lampu ini bisa nyala bersamaan wattnya menjadi 14,9 watt guys ya nah istimewanya lampu ini seperti itu guys jadi bisa nyala bersamaan kemudian ada kipas pendingin disini sehingga aman dipakai untuk turing jauh atau dipakai berjam-jam ya mantap nih langsung kita lihat menggunakan luxmeter oke jadi seperti ini untuk bentuk cahayanya dari dia dual laser eye brake ya untuk yang warna putihnya atau low beamnya guys kita bisa cek untuk di ketebalan cahayanya nah disini ya inilah kenapa dia menjadi lampu tembak paling laris ya nama satu di shopee luxnya dia mencapai 1.900 lux untuk yang warna putihnya di jarak 4 meter seperti ini ya pertama tebal inilah dia menjadi sangat laris banget di shopee dia dual laser luxnya mencapai 1.900an kalau atasnya ini tipis ya ini tipis nah disini dia ada ini tipis tebalnya di 1.800 1.900 pokoknya di sekitar kisaran segitu guys untuk angkanya ya ini mencapai di 1.700an lebih untuk posisi low beamnya atau yang warna putihnya kita coba yang warna kuning yang warna kuningnya guys ya kita tes juga nah disini untuk yang warna kuningnya aja dibanding lampu yang kemarin dia lebih tebalan ini guys ya disini 1.300an untuk yang warna kuningnya kalau yang lampu kemarin gak sampai di 1.300an cuma sampai di 800 ya ini warna kuningnya aja mencapai di 1.200an 1.300 inilah kenapa dia sangat laris manis di Sopi karena itu cukup tebal cahayanya tebal banget 1.400an tuh ya ini tipis ini tipis dan ini tebal disini oke daripada kalian penasaran langsung aja kita coba di outdoornya ini ini setelah kita tes tadi dia panasnya cuman di 35 derajat celcius ya guys ya karena dia memiliki kipas pendingin nih kipas lampunya bukan jadangan baik jadi cuman di 35 derajat celcius mempunyai kipas kemudian cahayanya terang beratnya juga ringan nih beratnya cuman di 100 gram sudah sama bracketnya guys ya sudah sama baut bracket beratnya cuman 108 gram sangat ringan jadi inilah alasannya kenapa dia sangat sangat banyak peminatnya di shopee oke guys jadi seperti ini penampakan lampu tembak air brake yang aku pasang di motor ini ini menjadi lampu tembak paling laris di shopee sampai sekarang dia menempati urutan nomor 1 kita lihat cahayanya seperti apa langsung aja kita tes lampunya ukurannya sejempol cuman guys untuk kipasnya nyala dengan baik kipasnya nyala dengan baik nah kipasnya nyala dengan baik kita hidupkan untuk yang pertama ini lampu dekatnya guys kita lihat untuk lampu dekatnya seperti ini inilah alasannya kenapa dia bisa jadi lampu yang paling laris 123 on warna putih wiiis edan sinarnya cuyis super mantap sekali cahaya yang dihasilkan dari lampu tembak air brake ini kenapa dia bisa jadi yang terlaris nomor 1 di shopee kalian bisa lihat sendiri sorotan cahayanya lasernya sangat tebal super tebal dan ini ukurannya cuman sejempol guys nih cuman sejempol aku nih panjangnya dan sinarnya setebel itu mantap sekali ini kalau dibandingkan dengan bilet ya ini kita hidupkan dengan bilet nih ya sinarnya lihat ya tebelan ini guys tebelan lampu tembaknya kalau dia bilet dia lebar nih seperti ini kalau lampu tembak seperti ini ya jadi kalian bisa bayangin kalau kalian pasang dua piece itu lampu air brake ini seterang apa kalian bisa bayangin sendiri mantap kali kan ini kalau kita matikan nih posisi low beam satu piece dari lampu tembak air brake super terang dan super mantap sekali sorotan cahayanya seperti ini LED lasernya guys sangat sangat mantap sekali untuk warna putihnya beneran cus sekali gak bohong low beamnya seperti ini wajar sih kalau ini jadi yang paling laris harga cukup terjangkau banget dan high beamnya seperti ini kita matikan low beam high beamnya kita hidupkan wih gila coy high beamnya lihat ya super mantap loh ini gak ada setting settingan dari kita itu untuk high beamnya tuh bisa menerangi dua jalur sekaligus dengan lampu ukuran jempol aja nih jalur sekaligus dua jalur guys ini satu jalur lebarnya di 2 meter sampai 3 meter ini kalau dua jalur di hampir 4 sampai 6 meter coy ya perkiraan kita sangat benar-benar mantap sekali ini aku turunkan karena memang silau ya guys ya buat orang jadi kita matikan untuk lampu dekatnya seperti ini sangat mantap sekali untuk lampu dekatnya untuk lampu jauhnya seperti ini nah ini untuk jauhnya benar-benar mantap sekali nah high beamnya ya sangat joss sekali tuh guys teman-teman bisa bandingkan dengan lampu kendaraan yang lewat ya tuh ini kalau untuk high beamnya malah lebih dari 6 meter untuk lebarnya sangat terbuka sekali low beam high beam hanya dengan lampu yang ukurannya cuma sejempol lebarnya kalian bisa bayangkan sendiri mantap sekali joss kalau buat ngedim bisa bang bisa dong kalau buat ngedim bisa guys nih kalau buat ngedim ya tuh itu kalau buat ngedim sangat mantap sekali guys jadi gak ragu-ragu sinarnya super cos sekali super mantap sekali ya oke inilah jadi teman-teman tahu ya alasannya kenapa lampu eye brake ini menjadi lampu yang paling laris nomor 1 di shopee ya jadi sinarnya super mantap sekali oke langsung kita bawa jalan ya oke jadi seperti ini kita bawa jalan lampunya menggunakan lampu D2 Eyebrite terlihat disini untuk kualitasnya sangat oke banget dan sangat mantap banget ketika kita membawanya ke jalanan yang cukup sepi seperti ini ya dan terlihat tebelnya nih apalagi untuk high beamnya guys ini gak ada setting-setting kan dari kita hanya menggunakan satu lampu saja dari Eyebrite terlihat ya terang banget dan warna punyinya sangat pekat banget sehingga mampu menerangi dua jalur sekaligus yang lebarnya ya 6 meteran cuy gila sih anjir wajar sih dia jadi nomor 1 di shopee untuk tingkat penjualannya disini selanjutnya kita tes di jalanan asfal atau jalan raya yang notabene jalanan asfal hitam ya dia tetap kelihatan tebal sama sekali tebalnya gak main-main cuy ya mungkin teman-teman di kolom komentar juga ada yang sudah pakai Eyebrite silahkan komentar tentang testimoninya menggunakan Eyebrite ini menurutku sih untuk nilainya sih disini 9 ya guys ya karena sudah lengkap banget dan sudah patent banget lampu Eyebrite ini dan ini posisi high beamnya seperti ini guys tuh malahan kalau untuk posisi high beam bisa menerangi 3 jalur sekaligus di jalanan asfal atau jalan umum seperti ini guys oke terima kasih sudah menonton video di Kematoflog mengenai lampu tembak paling laris nomor 1 di Shopee dan ini dia untuk real testinya atau real percobaannya real reviewnya kalau teman-teman punya saran kritis silahkan komentar di bawah kalau kalian mau beli silahkan klik link yang ada di deskripsi selamat malam di Kematoflog bye bye selamat menikmati selamat menikmati